Baik, disini saya sudah menyiapkan sebuah halaman HTML sederhana ya. Ada link, ada satu header, dan kemudian ada form sederhana. Bisa dilihat disini source-nya. Teman-teman silakan diketik ulang dan disiapkan ya, supaya bisa ikut mencoba. Jadi cara yang pertama untuk menemukan HTML elemen tadi, bisa dengan menggunakan node traversal. Jadi kita coba ya, kita telusuri mulai dari dokumen ya. Dokumen, kita kalau mau melihat anak-anaknya dokumen ya, child-nya, itu bisa kita gunakan disini ada children ini ya. Children ini, kalau kita run, nah ini hasilnya adalah HTML collection. Kumpulan dari node HTML, elemen ya. Kumpulan dari elemen-elemen HTML. Dan disini kita lihat hanya ada satu, yaitu HTML. Jadi anaknya dokumen hanya ada satu. Child-nya hanya ada satu, yaitu HTML. Kalau misalkan kita mau mengakses ya, mengakses anaknya dokumen itu, yaitu HTML-nya, itu teman-teman bisa gunakan, bisa katakan first child, ini ya, kalau di run, hasilnya adalah ini ya, doc type.html, atau kalau kita gunakan first element child, itu hasilnya akan, tag.html-nya. Jadi, bedakan ya, ada yang, apa namanya, ada kelima, ada elemennya, dan satu lagi, tidak ada elemennya. Nah, kalau yang ada elemennya, yang di return itu pasti elemen HTML. Nah, entah itu paragraph kah, atau header kah, jadi hanya khusus elemen HTML. Sedangkan kalau kita tidak tambahkan elemen, itu yang dikembalikan adalah nodes. Jadi, ingat tadi, nodes kan ada banyak jenisnya ya. Spasi pun itu terhitung nodes ya, tab, itu terhitung nodes. kemudian, kalau kita ada enter di source code kita, itu juga terhitung nodes. Jadi, kalau kita mau hanya, apa, fokus ke node yang elemen, ya, jadi sebaiknya kita gunakan yang elemen, seperti itu. Jadi, kalau misalkan kita lihat, tadi HTML ya, HTML anak pertama dari dokumen, di dalam HTML itu ada anak-anaknya ada apa lagi? Nah, kita bisa cek di sini, anak-anaknya HTML itu ada, ini, HTML collection, ada link, ya, kemudian ada head, body, dan ada yang lain-lain, ya. Tadi seperti yang saya katakan, node itu tidak hanya HTML, ya, jadi ini semuanya masuk ke sini, style, dan segala macam. Jadi, kalau misalkan kita gunakan, coba ya, child element count, itu anaknya ada 6, ya. Kita coba, kita coba panggil anak ke-6, child nodes ke-6, kita coba run, itu hasilnya adalah body. Body itu justru anak ke-6. Jadi, kalau misalkan kita cek lagi, body itu apa aja anak-anaknya. Nah, ini ya, ada link, kemudian ada header, ada form tadi ya, di bawah ini ada script, ada 4, jadi anaknya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau akses, katakan yang link, ya, kita coba, child nodes, yang pertama, 0, 0, itu malah ketemunya yang text, ya. Nah, ini, ah, ref, ketemu. Nah, jadi, seperti ini cara mengakses elemen kalau menggunakan nodes traversal, ya. Agak sedikit ribet, karena kita harus menelusuri pohonnya tadi, mulai dari dokumen ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya lagi. Jadi, kalau misalkan kita mau mengakses A ini, my link ini, caranya adalah dokumen.firstelemen child, child nodes, children nodes. Terus, ini karena anaknya banyak, ya, jadi kita mau mengakses anak keberapa itu sama seperti array, tapi ini bukan array, ya. Kita tidak bisa mengaplikasikan fungsi-fungsi array seperti pop, push, yang shift, unshift yang sudah kita pelajari. Ini hanya mengaksesnya saja seperti array, tapi ini bukan array. Nah, jadi ini caranya untuk mengakses kalau menggunakan nodes traversal. Misalkan, kalau anak ketiga, berarti H1, ya. H1, coba kita kelima. Nah, ini, ketemu form, ya, form. Sekarang, kalau misalkan kita mau menangkap text-nya, Nah, jadi misalkan my header tadi, ya, kita tinggal gunakan inner.html. Nah, ketemu text-nya adalah my header. Jadi, untuk menangkap value dari elemen html-nya, selain mengakses, kita juga bisa menangkap kontennya dengan cara bisa menggunakan inner.html ini. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita mau menangkap isian yang form ini? Nah, misalkan di sini saya contohkan, ini saya isi 100, ya. Kita mau menangkap value ini supaya dapat dicetak 100, gitu. Nah, untuk mengakses yang form, tadi kan kita sudah tahu caranya seperti ini. Tapi kan itu tidak bisa langsung gun inner.html. Ya kan? Kalau inner.html malah keluar html-nya. Di dalamnya ada label, input, ya, seperti itu. Jadi, kita kalau mau menuju ke yang input ini, kita harus telusuri lagi pohonnya lebih dalam. Kita cek di sini, ya, children-nya itu, si form ada apa aja. Nah, itu ada label, input, br, label lagi, input lagi, ya. Nah, kita coba ke anak pertamanya. Anak pertamanya itu adalah label. Nah, label si input-an ini, ini kan adalah sibling-nya label, ya, kalau di pohon. Kita coba ambil next element sibling. Nah, ketemu ya. Input type text. Sekarang kita ambil value-nya. Maka harusnya keluar hasilnya adalah 100, seperti ini. Nah, teman-teman silakan coba. Dengan cara seperti ini, bagaimana kalau mau mengambil yang temperatur di bawahnya, Celsius. Nanti dicoba sendiri. Nah, mencari HTML dengan cara penelusuran pohon seperti ini, agak sedikit merepotkan, ya. Merepotkan caranya. Kemudian, ada risiko kalau misalkan struktur HTML-nya berubah, misalkan di sini kita tambahkan di antara link dan apa, di antara header dan form ini ada paragraf baru. Misalkan kita tambahkan paragraf-paragraf lain, nah, maka susunan pohonnya kan akan berubah. Sehingga path dari penelusurannya ini menjadi tidak relevan lagi, jadi tidak bekerja lagi kalau ini kita tuliskan di dalam script, javascript kita, gitu. Jadi, rentan terjadi error, ya, cara penelusuran seperti ini.